PEDULI PAJAK Apakah kalian tahu bahwa setiap warga negara wajib membayar pajak? Pajak adalah iuran rakyat kepada khas negara berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Indonesia mempunyai 279.229.372 jiwa penduduk. Jumlah pekerja dan pengangguran di Indonesia Dengan jumlah pekerja sebanyak 139.810.000 dan pengangguran sebanyak 8.750.000 penduduk. Jumlah wajib pajak di Indonesia Kisaran gaji 36 juta membayar pajak sebesar 5 persen. Kisaran gaji 36-50 juta membayar pajak 10 persen. Kisaran gaji 50-100 juta membayar pajak 15 persen. Dengan kisaran gaji 100-200 juta membayar pajak 25 persen. Apa saja manfaat pajak bagi Indonesia? Yang pertama, fasilitas umum dan infrastruktur seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Yang kedua, ketahanan dan keamanan seperti senjata, perumahan, serta gaji-gajinya. Yang ketiga, subsidi atas pangan dan bahan bakar minyak. Yang keempat, kelestarian lingkungan hidup dan budaya. Yang kelima, dana pemilu. Dan yang keenam, pengembangan alat transportasi. Apa yang terjadi jika semua warga Indonesia tidak membayar pajak? Yang pertama, penggelapan pajak merupakan pos kerugian khas negara karena menyebabkan ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang kedua, sangat mempengaruhi persaingan tidak sehat antar pengusaha. Dan yang ketiga, jika wajib pajak sering melakukan pengelapan pajak, sama saja untuk membiarkan melakukan pelanggaran undang-undang. Kriteria wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Dan yang kedua, wajib pajak badan. Tata cara pendaftaran pajak. Dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, melalui online. Klik pajak www.pajak.go.id Lalu isi formulir secara online. Setelah itu, kirim dokumen dan disyaratkan melalui soft copy. Setelah semua disetujui oleh KPP, KPP akan mengeluarkan surah secara elektronik. Yang kedua, pendaftaran secara langsung. Isi formulir secara tertulis dan diteratangani. Juga sertakan dokumen, lalu kirim ke KPP. Setelah disetujui oleh KPP, KPP akan mengeluarkan surat. Ayo, bayar pajak untuk Indonesia yang lebih baik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!